Ternyata kantung semar adalah tanaman yang tergolong karnifora atau pemakan daging yang mampu menelan tikus kecil, kadal, dan beberapa jenis buruk. Mitos maupun legenda rakyat merupakan kisah cerita yang tak lekang oleh waktu. Ada yang mempercayainya dan tak sedikit pula yang menentangnya. Walau bagaimanapun, sosok misterius dari legenda rakyat yang dituturkan secara temurun tersebut terus berkembang dari masa ke masa hingga kini. Layaknya di tanah air, on the spot akan mengulasnya dalam tujuh sosok dunia supranatural yang menakutkan berikut ini. Diawali dengan sosok legenda doppelganger yang berarti muka ganda. Sosok misterius yang hidup dalam mitos masyarakat Mesir kuno ini sering dianggap sebagai makhluk halus yang suka menyerupai manusia yang disukainya. Kehadirannya selalu dianggap pertanda buruk hingga berujung kematian. Kehadiran doppelganger bisa dilihat sebagai sosok teman dekat atau anggota keluarga yang merasa iri terhadap sosok yang diciplaknya. Dan konon kabarnya, doppelganger pernah dialami oleh dua tokoh dunia seperti Abraham Lincoln dan John R. Kennedy, di mana mereka meninggal setelah melihat sosok doppelganger beberapa tahun terakhir di masa hidupnya. Di dataran Cina ditemui cerita rakyat seorang gadis bernama Nugui. Ia adalah sosok makhluk halus wanita pendendam dengan rambut panjang di balut gaun putih. Menurut kepercayaan masyarakatnya, makhluk halus tersebut digambarkan sebagai roh seorang wanita yang bunuh diri dengan mengenakan gaun merah. Bunuh diri yang dilakukannya dilandaskan ia kerap mengalami kasus ketidakadilan seperti tindakan asusila dan dirampok. Dan karena itulah, Nugui kembali untuk membalaskan dendam pada orang-orang yang telah menyakitinya semasa hidup. Berikutnya adalah sosok legenda berasal dari Inggris, bernama St. Mark's Eve yang telah melegenda sejak abad ke-17. Menurut cerita rakyat, sosok makhluk halus yang satu ini menggambarkan kematian seseorang. Maka dari itulah ia dijuluki si hantu pengabat. Ada dua versi yang berkembang mengenai sosok misterius tersebut. Di antaranya mengatakan, ia sesosok bayangan manusia yang tengah duduk mulai pukul 11 malam hingga pukul 1 dini hari di sebuah gereja di daerah pedesaan. Versi lainnya menyatakan sosoknya itu tidak memiliki kepala dan tubuhnya telah busuk. Sesosok legenda dunia supranatural yang menakutkan berikutnya adalah The White Death. Cerita rakyat asal Skotlandia ini mengisahkan tentang seorang gadis kecil yang memiliki kelainan dan membenci hidupnya sendiri hingga memutuskan untuk bunuh diri. Setelah White Death bunuh diri, satu persatu keluarganya mendapat teror dan akhirnya dibunuh secara keji. Dan yang paling mengerikan adalah jika ada yang berani mencari tahu asal-usul legenda White Death tersebut, Conan akan dibunuh dengan mengenaskan seperti keluarga White Death itu sendiri. Beralih ke Jepang, ditemui cerita rakyat bernama Kuchisake Onna. Ia adalah seorang wanita cantik yang sombong sekalibus istri dari seorang samurai. Suatu ketika, sang suami memergoki Kuchisake Onna tengah berselingkuh. Kemudian ia mengambil pedangnya lalu melukai mulut sang istri. Menurut legenda, dengan menutupi mulutnya dengan masker, Kuchisake Onna sering muncul di tempat yang sepi, lalu bertanya pada orang yang ditemui apakah dirinya cantik. Dan bila orang itu menjawab tidak atau ketakutan melihat wujud seramnya, maka ia akan membunuh orang itu. Selanjutnya adalah Spring Hill Jack atau Jack Situmit Pegas. Salah satu legenda asal Inggris itu digambarkan dengan sosoknya bertubuh tinggi, mata berwarna merah, selalu menggunakan jubah hitam, dan dikenal dengan kemampuan melompat serta menangkapnya yang luar biasa. Sejak kemunculan beritanya di tahun 1837 silam, banyak yang menyebutkan jika sosok Spring Hill Jack adalah iblis dan makhluk angkasa. Hingga di tahun 1840, rumor yang beredar menyebutkan kalau Jack sebenarnya adalah seorang bangsawan Irlandia bernama Henry Delapour Bearsport ke-3, The Marquis of Waterford, lantaran diklaim perilagunya yang buruk. Yang terakhir adalah Bloody Mary. Soft-top legenda asal Amerika yang digambarkan seorang wanita bernama Mary dikenal sebagai penyihir yang konon meninggal di depan cermit. Maka dari itu, ia kerap disebut sebagai si hantu kaca lantaran arwah Mary terperangkap dalam cermit. Banyak cerita mengenai proses kematiannya. Di antaranya dibunuh oleh teman kencan atau kekasihnya, seorang ibu yang bunuh diri setelah membunuh anaknya, hingga sosok ratu Mary yang selalu menderita keguguran pada kandungannya dan melakukan sejumlah pembunuhan. Pemirsa, itulah tujuh sosok dunia supranatural yang menasihkan versi kondisi. Taukah Anda siapakah kaisar kejam yang mempelopori bahwa hari-hari besar agama dijadikan hari libur resmi kenegaraan? Temukan jawabannya bersama dengan fakta unik stasiun bawah tanah terindah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!